Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang reka medis atau medika rekor Reka medis merupakan hal yang sering atau lazim kita dengar Apalagi saat awal ini saudara baru masuk Tentu saudara harus mengetahui dulu apa itu reka medis Reka medis itu merupakan adalah sebuah berkas yang berisikan Catatan dan dokumen tentang identitas pasien Dimana identitas pasien ini ada identitas sosial namanya Identitas sosial ini yaitu identitas yang wajib diisi oleh seorang tenaga reka medis terhadap pasien Artinya harus lengkap Contohnya identitas sosial ini nama, jenis kalamin, agama, alamat, umur, dan lain-lainnya Selanjutnya adalah pemeriksaan kesehatan, adanya pengobatan Tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada serana pelayanan kesehatan yang kita lakukan Jadi disini reka medis itu menang betul-betul melihat Dimana semua dokumen tentang pasien itu ada di reka medis Baik itu tindakan yang sudah dilakukan maupun pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh tenaga medis terhadap pasien tersebut Disini saya memaparkan beberapa pengertian dari reka medis yang intinya adalah sama Yang pertama tadi adalah menurut Kemenkes Sekarang pun adalah dari SK Menkes PAN nomor 135 tahun 2002 Termasuk peraturan Menkes itu tidak jauh beda, intinya adalah sama Intinya disini adalah reka medis itu merupakan dokumen atau berkas yang berisikan semua identitas yang ada pada pasien Termasuk apapun yang dilakukan oleh tenaga medis kepada pasien tersebut harus tercatat atau terdokumentasi dengan baik Disini kita melihat isilah reka medis dengan reka medis dengan reka medis kesehatan top record Disini menurut Hedna Kahutman tahun 1999 dalam Kemenkes RI No. 377 tahun 2007 Menyatakan bahwa reka medis kesehatan merupakan kumpulan data keadaan kesehatan individu yang mendapat pelayanan kesehatan Meliputi data sosial pasien, catatan imunisasi, hasil pemeriksaan fisik sesuai dengan penyakit Dan pengobatan yang diperoleh selama mendapatkan pelayanan kesehatan Nah dapat kita lihat dari beberapa pengertian sumber yang kita sudah lihat tadi Itu rekam medis itu atau rekam kesehatan itu sama Yang penting dia berisi semua tentang catatan identitas pasien dengan lengkap Apapun yang sudah dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis terhadap pasien tersebut Dalam melihat sumber kita mengacu ke beberapa pendapat Termasuk dari beberapa sumber yang sudah kita lihat sebelumnya Nah disini ada menurut Gilbert A. Robinson Ini tahun 1966 Mereka menyatakan bahwa medikal rekor merupakan sebuah istilah Yang digunakan dalam arti terbatas untuk merujuk catatan kasus setiap pasien di rumah sakit Nah kita lihat lebih tepatnya tentu mengacu pada bidang yang lebih luas Tentu tentang catatan dan data yang sudah ada pada pasien dan berkaitan langsung Maupun tidak langsung tentang semua kegiatan yang sudah dilakukan oleh pihak rumah sakit Atau pemberi pelayanan kesehatan terhadap pasien Mungkin ini adalah definisi terakhir yang mau kita lihat menurut AMRA Atau American Medical Record Association Ini adalah sebuah asosiasi yang sudah dibentuk pada tahun 1975 Mereka menyatakan bahwa sebuah catatan kesehatan berisi semua informasi tentang seorang pasien Tentang penyakitnya, pengobatan, dan entry di dalamnya dicatat dalam urutan peristiwa perawatan Nah disini sedikit dia menjelaskan bahwa setiap catatan yang diberikan terhadap reka medis yang ada pada pasien Itu sesuai dengan urutan atau kronologis yang sudah dilakukan kepada pasien terhadap tindakannya Contohnya pasien masuk dengan apa itu tertulis di reka medis Apakah dia datang dengan siapapun itu tertulis di reka medisnya Apa sih isi dari reka medis? Tentu kita harus ketahui juga Setelah kita melihat definisi tentu kita ingin lihat apa sih isi dari reka medis tersebut Sesuai dengan definisi tadi Isi dari reka medis itu adalah yang pertama identitas lengkap dari pasien Identitas lengkap ini ada berupa seperti saya info ke saudara sebelumnya adalah data sosial Data sosial ini adalah wajib Nah yang kedua adalah catatan tentang penyakit Termasuk diagnosa, terapi, pengamatan, dan perjalanan penyakit yang ada pada pasien Nah yang selanjutnya adalah catatan dari pihak ketiga Catatan dari pihak ketiga ini Ini akan sangat bermanfaat sekali buat kita Misalnya catatan pada pihak ketiga Misalnya terjadi kecelakaan di jalan raya Nah disini tentu ada catatan khusus dari pihak kepolusian tentang kejadian terhadap pasien Hasil pemeriksaan laboratorium, foto ronsen, dan lain-lainnya termasuk resumi Resumi ini adalah catatan pasien masuk dan adanya pasien keluar Mataan reka medik menurut Edna Kahutman tahun 1981 Yang pertama reka medis ini merupakan alat komunikasi antara dokter dan pemegang profesi kesehatan lainnya Nah jadi semua yang sudah dilakukan atau diperintahkan oleh dokter kepada bagian-bagian itu akan tertulis disana Sehingga perawat maupun bagian gizi dan lainnya tidak perlu menanya langsung ke dokter Cukup dengan melihat reka medis Kedua dasar untuk perencanaan perawatan pasien Tentunya dokter sudah memberikan instruksi Atau bagian lain sudah memberikan instruksi Apa sih yang harus dilakukan perawatan terhadap pasien Misalnya seberapa besar dia boleh mengkonsumsi makanan Mungkin kapan dia harus diberikan injeksi Nah itu sudah tertulis di reka medisnya pasien Yang selanjutnya adalah bukti dokumentasi medik Datau riwayat penyakit dan pengobatan Jadi disini bukti kita sudah melakukan pemberian pengobatan Atau tindakan tentu harus kita catat di reka medis Sehingga tidak ada kelalaian dari kita sebagai tenaga medis Dalam melaksanakan perawatan terhadap pasien Yang selanjutnya adalah dasar analisis Studi dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan Nah disana di reka medis pun kita bisa melihat Sejauh mana kita bisa melayani pasien dengan baik Tepat waktu dan sesuai Sehingga nanti dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Yang berada di tempat kita memberi pelayanan kesehatan Atau bekerja nantinya Selanjutnya memberikan gambaran data klinis Yang dimanfaatkan oleh peneliti dan pendidikan Nah sekarang reka medis itu sudah boleh Dijadikan alat untuk pembelajaran oleh mahasiswa Dokter atau yang lainnya Atau untuk penelitian Yang penting isinya harus dirahasiakan Artinya reka medis itu bersifat rahasia Tetapi masih boleh dimanfaatkan untuk penelitian dan pendidikan Selanjutnya memberikan informasi bagi pihak ketiga Nah pihak ketiga ini misalnya Mungkin pihak asuransi membutuhkan catatan atau reka medis yang ada pada pasien Atau pihak kepolisian Atau adanya nanti pihak hukum apabila ada sesuatu hal yang dianggap itu penting Nah selanjutnya alat untuk melindungi diri Alat untuk melindungi diri Kalau kita lihat disini adalah untuk pemberi pelayanan Misalnya kita dapat melindungi perawat dari reka medis yang ada Sehingga satu pihak tidak dapat disalahkan Karena kita sudah mendokumentasikan atau mencatat Apapun yang sudah kita lakukan kepada pasien Terima kasih telah menonton!